Setelah Saidina Ali bin Abi Talib wafat, estafet kekholifahan Islam sebenarnya dipegang oleh putranya, yaitu Saidina Hasan bin Abi Talib. Namun, pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, Saidina Hasan mengundurkan diri dari kekholifahan. Hal ini menyebabkan kholifah sepenuhnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri segaligus kholifah pertama bagi Bani Umayyah, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Daulah Umayyah dinisbatkan pada kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Umayyah. Bani Umayyah merupakan salah satu klan paling berpengaruh di kalangan suku Quraish, yang juga melahirkan nama-nama besar seperti Saidina Usman bin Afan yang merupakan cicit dari Umayyah. Tidak heran, ketika Saidina Usman bin Afan wafat karena dibunuh, kelompok Muawiyah menuntut agar pembunuhnya segera diproses hukum oleh kholifah Ali bin Abi Talib. Setelah Perang Sifin, hampir tidak ada peristiwa berdarah di antara kaum muslimin.